MFC menghadapi Semen Padang dalam leg 2 Piala Presiden 2017 yang berhasil di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang. Kita akan tunggu bagaimana kedua tim ini akan sama-sama memperlihatkan penampilan terbaiknya. Dan meminjual pertandingan yaitu Unusur Fadila sudah mengambil bola dan sudah berjalan menuju lapangan dari Stadion Kanjur Riker yang paling tajam sejauh ini, yaitu adalah Marcel Sacramento. Tidak ketinggalan kita lihat, ada Nofrianto kedua di tim Semen Padang tetapi di Piala Presiden Nofrianto tampil sangat luar biasa. Dan menjual ditandem oleh Casio de Jesus. Terima kasih Renan Sejauh Nolose. Menurutkan sejumlah pemain utamanya yang sangat luar biasa. Bandingkan juga dengan kekuatan yang dimiliki oleh Semen Padang yang dilihat oleh Niel Maizan. Ya, hampir semua pemain terbaik yang dimiliki Semen Padang diterungkan kembali dengan andalan. Ada Malis dengan kaki kiri, umpan lambung ke depan. Ada Tururi gagal lagi. Fiskara jepret, LBL kick, tendangan luar kotak. Dilihat oleh Fiskara untuk menguji. Memberikan umpan cutback, sekali lagi peluang untuk Arema, Hanif Jabandi. Tendangan LDR yang cukup. Tadi dari Fiskara, kali ini dari Hanif. Apa ini? Tampaknya Maksudnya mau menendang bola tapi... Samping, crossing kepada Loko. Kali ini ada satu lagi Ferry Bebert Kono. Tarik lagi ke belakang, ke dalam langsung jempre. Jarak yang cukup jauh. Keberanian yang saya pikir tidak banyak dimiliki oleh para pemain. Masih serangan. Oh, sebuah heading baik tadi. Maksudnya berbahaya, Henry Movo. Ada ruang di sana memberikan crossing berbahaya. Jempre. Dilihat oleh tim Semen Padang FC. Kembali dilakukan oleh Marcel Silva. Dengan sistemik, terencana. Dan juga tentunya mendapatkan sebuah apresiasi. Karena tidak terburu-buru. Dua gol ranca mana dari pemain yang satu ini. Udah Marcel Silva Sacramento satu ngomong. Dalam pertandingan antara dua tim terbaik juga di Sepangkula Indonesia. Fenri Movo, Marcel berbahaya lagi segitiga cinta. Fenri Movo, Jempre, Jempre, Jempre. Sooo, Jempre. Oh, gol, 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 gol. Sanang mana, sanang mana, sanang mana, sanang mana, sanang mana. Untuk Fenri Movo dan juga diunggul 0-2 atas Arema. Mengejutkan, mengagetkan, mengemparkan gol ini. Kita akan lihat drama yang tersaji di pertandingan kali ini. Felipo Bertoldo, Felipo Bertoldo, Felipo Bertoldo, Felipo Bertoldo. Dengan mengalahi rawat. Oh, Chris Delopna, Delopna, Delopna. Elopna, Delopna, 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 Delopna. Gole dan, gole dan, gole dan, gole dan. Goal, goal, goal. Masih ada asa, masih ada harapan. Pesta gol yang bagaikan terjadi dalam pertahanan. Satu arema, Semen Padang, dua bungkus. Jangan pernah berhenti berharap. Dan Loko membuktikan itu. Dari situasi yang sebetulnya dari pertahanan Semen Padang, dihukum dengan sontekan yang untuk pertama kalinya membongkar gembok pertahanan Semen Padang. Dan semuanya saya lihat keberakan dari Loko yang merepotkan menjadi perharap untuk... Apalagi pemain seperti Mufrianto. Ya, kita lihat tadi. Yang setengah gila ini saya pikir ya. Dua gol, dibalas dua gol sebelum motor beri. Sebuah tendangan roket kaki kiri yang dilakukan oleh Loko-Loko-Loko Gonzales. Loko-Loko Gonzales. Cepat untuk Loko-Loko Gonzales, bung. Ya, sulitan sekali saya lihat Mufrianto. Terima bola dengan leluasa. Dan ya, kita lihat bagaimana. Mufrianto terlalu jauh dari pengawalannya terhadap Loko-Loko Gonzales di dalam kotak penalti. Untuk masih ada Kasiora. Cerita akan berbeda bungkus ketika ini menjadi gol lagi. Lagi. Femri Mofu. Satu-dua dengan Adam Malis. Dirap oleh Novan Sassongkotabi. Sudah lakukan berbahaya. Menusuk berbahaya. Ya ampun. Ternyata bola pengenang. Mencetak gol yang ketiga dalam pertandingan kali ini. Ada duel. Marshall kali ini bermain jauh lebih emosional, bungkus. Kali ini emosional betulan? Iya. Tenggur oleh Wasid. Berikan oleh Wasid. Adam Malis angkat bola ke kotak penalti. Berbahaya melewati. Cuma juta. Penjelapan yang sangat baik. Melakukan crossing berbahaya. Jump, 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 jump. Ayy, 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 ayy. Jabret, jabret, jabret. Ya ampun. Juangan keras yang dilakukan oleh barisan pertandingan. Ayo memang sudah kita lihat dalam posisi offside Eloco ya ketika. Ya kita lihat dalam tanyaan ulang. Anak-anak daripada Rema. Tendangan langsung LDR. Masih melambung kita lihat upaya dari Vizcar, bungkus. Menembak dari luar kotak penalti. Menusuk ke dalam. Tidak sempurna. Dendy, dendy. Tiga pemain mencoba memberikan umpan chip kepada seorang Loco Versales. Apa yang terjadi kita saat? Ya kita lihat. Apa yang salah, bungkus. Dari umpan ini nampaknya terlalu acat. Ferry Amansaragi melakukan crossing cukup baik. Kita lihat berbahaya. Dan juga gol tadi terjadi. Saiful Indra berbahaya. Sebuah peluang 24 karat. Sudah berdasarkan dalam tayang ulang Saiful Indra. Cantik sekali. Bergerak semakin cepat agresi dari anak-anak Rema. Crossing sempurna. Mau menghasilkan bola masuk ke gawang. Apa yang terjadi? Oh 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 Loko, 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 loko Gonzales yang membagikan asa, yang baru saja kita katakan satu gol saja, masih menjadi sulit, masih menit 65. Arema 3, semen padang 2 bungkus. Iya, saya lagi-lagi melihat bagaimana penjaga gawang tidak cermat dalam hal ini ketika dia menutuskan keluar. Ritwan salah mengantisipasi bola mental ke kepalanya loko, mungkin ada yang menulang. Iya, bola mencari kepalanya loko. Bola mencari arah bola yang mencari kepalanya itu bisa menuju ke gawang. Inilah yang saya bilang, jodohnya loko Gonzales, bahkan dia saja bingung bahwa bola itu kemudian menaik kepalanya. Berbahaya, loko Gonzales kembali. Belum selesai, cobaan untuk semen padang, tinjuan yang juga tidak berhasil terlalu keras, dikuasai oleh Arema. Bergerak cukup baik kali ini, BND berbahaya, apa yang terjadi? Masih terlepas, Dezabran. Iya, iya, iya. Ini kita lihat, ya, inilah bagaimana peluang. Sudah jatuh bangun penjaga gawang. Iya, inilah liar di garis. Lewat di garis. Ada dua pemanggaman yang bergerakan dari Deddy Setiawan. Deddy Jebren. Aksi yang Ritma hajas. Di bolokot oleh penjaga gawang Muhammad Ridwan. Menyelamatkan gawang dari Prahara yang lebih parah lagi untuk tim. Mulai kepada Dendy. Berbahaya. Apa yang terjadi? Jebren. Masih ada Casio. Francisco De Jesus. Mengamankan area yang sudah... Kali ini sebuah gerakan kece dari Arema. Berbahaya. Jebren. 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 Kita lihat. Lognade. 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 4 log. 4 log. 4 log. 4 gol. 4 gol. 4 gol. 4 gol. Dari Loco Gonzales. Tendangan kaki kiri sudah. Tendangan hebat sudah. Bola nemu sudah. Sekarang dia lakukan. 40 tahun. 4 gol. Peluang. Yang tadinya sudah silat. Tendangan bebas ini. Berbahaya Jebren. Tuh ada tinjuan. Dari seorang Kurnia Mega. Yang kemudian dikejar oleh Loco. 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 Mustahir. 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 5 gol. 5 gol. 5 gol. 5 gol. Lognade. Oh. Loco Gonzales 5. Semen Padang 2. Kalau 3 gol dibilang hat-trick. Maka barangkali 5 gol. Ini kita menyebutnya sebuah win-trick barangkali ya. Sesuatu yang tidak banyak terjadi dalam sepak bola. 40 tahun. Soloran dari belakang. Dia mampu untuk melakukan sprint. Gerakan lari antar kota, antar provinsi. Menunjukkan fisik yang luar biasa. Di usia yang tidak muda lagi. Cerita inspirasi. Cerita motivasi. Cerita bagaimana inginkan. Kalau tidak menantang Anda. Tidak akan merubah Anda. Loco Gonzales. Arema membuktikan cerita. Semen Padang bahkan sudah tidak mengetahui tadi. Dan kita harus mengucapkan selamat untuk Arema. Yang memang menampilkan permainan tidak menyerah. Yang sangat menginspirasi. Dan juga salut untuk Semen Padang. Salut untuk partai seni final yang kita saksikan tadi. Terima kasih yang telah menyaksikan. Bapak kedua Piala Presiden 2017. Bapak kedua Piala Presiden 2017. Terima kasih. Terima kasih.